Halo sahabat tani, dimanapun anda berada kali ini kita ingin melakukan sambung pucuk durian lay atau kita kenal dengan pampakin, ini daunnya sangat lebar sekali teman-teman jadi berbeda dengan durian, kita perhatikan ciri-ciri fisik daun kalau durian saya akan ambilkan contoh, seperti ini teman-teman nah ini durian dan ini lay, perbedaan daunnya sangat mencolok sekali, saya ambilkan yang lebih besar ya jadi, nah ini lay nah teman-teman bisa sampai 10 kali lipat daripada daun durian jadi nanti akan kita sambung pucukkan pada batang bawah lay juga ya teman-teman atau kalau kami sebutnya di daerah ketapang itu sebagai pekawai, mungkin di daerah teman-teman berbeda nama, silahkan ketikkan di kolom komentar nama jenis buahnya apa, seperti gambar di atas nah seperti itu ya teman-teman buahnya, oke teman-teman langsung saja kita lakukan eksekusi dari batang yang sudah sebesar ibu jari kita atau sebesar jari jempol ya lebih persis, nah kurang lebih kelingking juga tapi sama besar dengan jempol kalau kita lihat di bagian bonggonya ini sudah berukuran big size sekali teman-teman ini sudah berumur 1 tahun lebih batang bawahnya yang kita rawat kemudian kita akan lakukan penyambungan oke teman-teman langsung saja kita eksekusi seperti biasa, kita ukur 1 jengkal lebih dari tanah kita potong nah seperti ini teman-teman ini tidak terpakai lagi kita buang kita potong lagi satunya jadi kita akan buat 2 ya kita kurangi daunnya supaya dia fokus pada kepertumbuhan entresnya nah hal yang terpenting yaitu kita sediakan entres dari lainnya teman-teman yang sudah berbuah ya ini diambil dari pohon yang sudah berbuah kalau sudah kita potong seperti ini dan kita rapikan dia punya daun kita buang saja daunnya jadi seperti ini teman-teman berbeda dengan durian kalau durian kita sisakan daun sedikit namun untuk di lay kita tidak bisa sisakan daunnya karena apa? karena daunnya sangat lebar sekali dan tidak mungkin kita untuk menyisakannya nah jika sudah seperti ini kita akan kelupas kulit dari batang lainnya yang besar tadi yang umur 1 tahun kemudian kita kelupas saja kulitnya nah seperti ini teman-teman kita kelupas itu kita tutup kembali dan kita akan melakukan penyayatan kepada entresnya seperti ini kita sayat pada bagian depan saya memanjang saja seperti kita melakukan sisip pada umumnya seperti ini kita buat panjang semakin panjang semakin bagus teman-teman nah gunakan pisau yang tajam atau silet atau cutter silakan namun dibersihkan dulu ya teman-teman kalau bisa dicuci dengan alkohol nah jika sudah seperti ini perhatikan kita tinggal tancapkan pada batang yang sudah kita sayat tadi kalau sudah ditancap langsung kita ikat teman-teman kita ikat menggunakan plastik oke setelah diikat seperti ini kita ikat kunci kemudian yang terakhir kita wajib memberikan yang namanya sungkupan supaya entresnya tetap terjaga suhu maupun kelembabannya kita akan sungkup seperti ini ini saya melakukannya di dalam ruangan karena di luar ruangan sedikit mendung hampir mau hujan jadi tinggal nunggu saja airnya tumpah dan mendung sekali di Kalimantan saat ini musim hujan terus sampai banjir di mana-mana oke teman-teman seperti ini kita lakukan lagi yang satunya oke kembali lagi kita seset kulitnya kita belah pun bisa teman-teman tapi kalau saya sih lebih suka untuk mengelupas kulitnya saja tidak saya belah batangnya kenapa? karena batang bawahnya ini sudah tua dan sudah berumur jadi kita jangan kita belah kita cuma mengelupas kulitnya saja seperti ini oke sudah kita tutup kembali kita cari lagi seperti ini entresnya daunnya sangat super jumbo sekali kita lihat hampir 30an cm dia punya daun ini daun lay namanya atau pekawai kalau di daerah saya kita bungai saja daun-daunnya lay ini teman-teman dia karakteristiknya atau percepatan pembuahannya sangat cepat sekali ya jadi walaupun ditanam dari biji dia akan sangat cepat sekali berbuah jadi dia dapat berbuah di usia 4-5 tahun tanam dari biji meskipun batangnya sebesar betis dia sudah bisa menghasilkan buah teman-teman karena di kebun kami juga tanamnya dari biji semua dan cepat sekali dia berbuah berbeda dengan durian oke jika sudah kita seset tadi kita tancapkan pada batang yang sudah kita belah ini kita buka kulitnya lagi kemudian kita masukkan nah seperti ini dan jangan digeser-geser lagi teman-teman apalagi di dicabut ditancapkan lagi dicabut ditancapkan lagi itu jangan segera segera kita ikat untuk mengikatnya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan juga sedang-sedang hari juga sudah mulai hujan ini sepertinya teman-teman kemudian tak lupa kita kembali sungkupan kalau sungkupan ini wajib hukumnya teman-teman kecuali teman-teman memiliki naungan yang super besar yang dapat dinambahnya sungkup masal itu tidak usah sungkup satu persatu seperti ini pun boleh tapi jika teman-teman tidak memiliki naungan yang super besar maka harus disungkup dengan menggunakan plastik kecil ini satu persatu memang agak rumit sih satu persatu idealnya kita buka buat naungan yang besar saja kalau kita ingin produksi bibit yang banyak oke seperti ini teman-teman tinggal di tempat simpan di tempat yang teduh ya di bawah pohon di bawah naungan silahkan agar pertumbuhannya juga maksimal kurang lebih satu bulan ini sudah bisa dibuka plastiknya nanti saya akan contohkan yang sudah berhasilnya oke teman-teman demikian dari saya sangat simpel sekali bagaimana cara melakukan perbanyakan bibit pekawai atau lay atau pampakin durian khas kalimantan baik baik dari saya terima kasih sampai jumpa dan jangan lupa untuk di super channel ini bye bye salam petani nah untuk yang berhasil di dalam masa terubusnya lihat ini downline masih ada tali pengikat seperti ini hasil sambung pucuknya oke teman-teman semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa uji coba di rumah ya